Assalamualaikum Bro Semut merah besar Yang dikenal Mempunyai kemampuan tinggi Dalam membuat Anyaman Untuk membuat sarangnya Adalah dinamakan Semut rangrang Atau keringga Atau oesopaila Dalam bahasa inggrisnya Disebut weaver an Atau semut penganyam Semut rangrang Adalah serangga sosial Dan membentuk koloni Populasi koloni Semut rangrang Sangat tinggi Di dunia Ada dua jenis Semut Rangrang Yang pertama Semut rangrang Asia Yang kedua Semut rangrang Afrika Semut rangrang Semut rangrang ini Bersifat teritorial Atau Menjaga Tempat hidupnya Dan bertemperamen Galak Semut rangrang Tidak segan-segan Menyerang apapun Yang mendekati Kawasan aktivitasnya Demikian bro Sekilas informasi Tentang semut rangrang Semoga bermanfaat Sekian Dan terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih